Dupaku, 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 dupaku Merayakan Indonesia adalah melunasi janji kemerdekaan Mengapti dengan bangga peti yang nyata Bukan sekenal banyak kata, sekenal banyak kata Untuk menjadi bangsa yang besar Hak, hak, hak Dineka, Dineka, Dineka Harus-terus kita jajan Kita untung pecah, boy Untung pecah, boy Kita sadar perbedaan ini, boy Ore, ore Yang mau kasih kita makin mantap Ore, ore Harus-terus kita jajan Matuk, lupak, 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 lupak Tuk, 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 tuk Dineka, si muda kita Hak, hak, hak Jangan mau kalah dengan bangsa lain Supaya cita-cita terdiri bangsa ini Kan berlanjut seribu dua ribu tahun ke depan Kita semua harus ada Bangsa kita yang merahkan Bangsa yang besar Ore, ore Yang mau kasih kita makin mantap Ore, ore Ridulah korang turun tangan Menjirikan ke dia Untuk memajukan Segera svampansar Matuk, lupak, 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 lup … Mampuk selamat menikmati pembelajar dari rumah salam sehat cerdas dan membanggakan para pembelajar dimanapun berada adakah yang sudah pernah mendengar atau menonton video nyanyian pemimpin yang tadi ya lagu nyanyian pemimpin yang tadi merupakan representasi dari bangsa Indonesia hari ini kenapa? karena figur-figur yang ada di dalam video nyanyian pemimpin yang tadi adalah para pemimpin Indonesia hari ini saya sangat berharap ada dari para pembelajar hari ini yang akan menerima tongkat kepemimpinan estafet itu kelak dan bukan tidak mungkin saya serius saya yakin dengan seyakin-yakinnya jika para pembelajar hari ini bekerja keras belajar dengan sungguh-sungguh tekun disiplin jujur berintegritas maka para pembelajar hari ini insya Allah akan menerima tongkat estafet kepemimpinan tersebut para pembelajar dimanapun berada pada video kali ini kita akan belajar tentang kementerian negara apa sih kementerian negaraku? bagaimana tugas dan pengenangnya? dan apa saja contohnya? tiga hal tersebut akan menjadi fokus kita pada video pengelajaran kali ini kementerian negara adalah lembaga negara yang langsung berada di bawah eksekutif atau pemerintahan kementerian negara dipimpin oleh seorang menteri menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden menteri-menteri ini adalah pembantu presiden kenapa dikatakan pembantu presiden? karena membantu presiden dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara presiden adalah kepala pemerintahan nah dalam rangka menyelenggarakan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan presiden dibantu oleh para menteri-menterinya seperti yang saya sampaikan tadi menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden maka konsekuensinya menteri-menteri itu bisa kapan saja jika presiden ingin menggantinya itu merupakan hak proregatif presiden jadi menangkat dan memperhentikan para menteri itu merupakan hak proregatif presiden apa itu hak proregatif? hak proregatif itu hak yang melekat mutlak pada seorang presiden ingat di bawahnya kata mutlak jika sudah mutlak maka tidak bisa digabung bunga menteri bertugas menjalankan urusan-urusan atau bidang-bidang tertentu di dalam pemerintahan dalam kesempatan video kali ini saya akan mencontohkan tiga urusan pemerintahan yang tentu saja dijalankan oleh tiga orang menteri yang pertama bidang pendidikan maka menteri yang bertugas membedangi urusan pendidikan adalah menteri pendidikan dan kebudayaan siapa menteri pendidikan dan kebudayaan kita hari ini? namanya Nadim Anwar Makarin atau yang akrab disapa dengan Mas Nadim Mas Nadim ini atau Mas Menteri ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan urusan sekolah urusan sekolah urusan kampus peruruan tinggi dan lain-lain itu menjadi bidang dari Mas Nadim yang kedua Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan tentu saja tugas dan memenangnya menyelenggarakan urusan bidang kesehatan menyehatkan seluruh warga negara Indonesia memberikan fasilitas akses layanan yang terbaik bagi warga negara Indonesia agar tetap sehat Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan kita hari ini namanya Budi Gunadi Sadikit Nah Menteri Kesehatan ini mengurusi masalah musikismas polindes dan rumah sakit yang ketiga Menteri Pariwisata Menteri Pariwisata tentu saja memiliki urusan pariwisata ini sangat menarik karena saya belajar sekali kenapa? karena Menteri Pariwisata ini berpotensi dan berpeluang untuk menyedot penerimaan atau pendapatan anggaran dan negara yang sebesar-besarnya jadi dia akan mendapatkan anggaran dari para wisatawan baik lokal, domestik, maupun asing yang datang lakon di Indonesia para pebelajar dimanapun berada sampai di sini sudah pahamkah tentang penerimaan negara? saya berharap penjelasan singkat tadi bisa memberikan pemahaman kepada para pebelajar tentang Kementerian Negara setidaknya tiga fokus yang tadi yang pertama apa itu Kementerian Negara yang kedua apa saja tugas penjelasan Kementerian Negara dan yang ketiga apa saja contoh Kementerian Negara para pebelajar dimanapun berada saya pun berharap kelak di antara para pebelajar hari ini dengan ekat yang sungguh-sungguh dalam belajar tetap pun dalam belajar disiplin dan berintegritas maka Insya Allah para pebelajar hari ini bisa menerima tongkat estafet kemungkinan masa depan dalam konteks ini ada di antara para pebelajar yang menjadi seorang Menteri jika menjadi seorang Menteri jadilah Menteri yang berintegritas yang berorientasi kepada kesejahteraan dan kemaslahan masyarakat seluruhnya para pebelajar sampailah kita di ujung video maka untuk kebaikan kita bersama jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semua orang bisa mendapatkan manfaat dari video ini terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb